KPU Kabupaten Kerinci telah menyelesaikan proses sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi dalam Pilkada Serentak 2024. Dari ribuan lembar surat suara tersebut, ditemukan sebanyak 23 lembar yang kondisinya rosak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, Jambi telah menyelesaikan proses sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi dalam rangka Pilkada Serentak 2024. Komisioner KPU Kabupaten Kerinci, Prima, menyatakan bahwa proses ini merupakan bagian penting dari persiapan Pilkada Serentak 2024 dan KPU berkomitmen untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar. Dalam penjelasannya, Prima menyebut sebanyak 60 petugas dilibatkan dalam proses sortir dan pelipatan surat suara ini. Dari total 201.487 lembar surat suara yang disortir, ditemukan 23 lembar yang rusak dan terdapat kekurangan pengiriman sebanyak 2.043 lembar surat suara. Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 di Kabupaten Kerinci, Waktu pengerjaan surat suara lipat, kami mengerjakan selama 2 hari, di tanggal 21 hingga 22 Oktober 2024, dengan jumlah petugas 60 orang yang kami selalu kelolakan. Nah jumlah lembar surat suara yang disortir sebanyak 201.487 lembar, dan di mana surat suara rusak itu ada 23 lembar, dan jumlah surat suara kurang kirim itu sebanyak 2.043 lembar. Prima menambahkan pihak yang juga sudah mengajukan penambahan surat suara dan diharapkan surat suara tambahan tersebut dapat segera tiba sebelum hari pemilihan. Dari Kerinci Jambi, mulai di Lasak, Nasional TV melaporkan.